Intro Selamat datang Sobat Rumah GVF Panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian Kali ini saya akan review secara total terkait tentang rumput guatemala Nanti kalau misalkan yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar untuk ditanyakan langsung Nah Sobat Rumah GVF, di belakang ini ada rumput guatemala Jadi si rumput guatemala ini, kalau misalkan untuk di daerah kami, ditanamnya itu di pinggiran ya Jadi nggak khusus full di satu lokasi itu ditanam indigofera, maksudnya guatemala Karena si guatemala ini salah satunya untuk fungsinya ya, fungsinya untuk mencegah erosi Jadi si akarnya ini memang benar-benar kuat banget, benar-benar kebawah banget Jadi untuk mencegah erosi tadi Nah Sobat Rumah GVF, begitu pun di sini, di belakang saya Ini cuma hanya sekedar pinggiran untuk bibit rumput guatemala ini Maksudnya si rumput guatemala Dan kali ini kita akan bahas terkait tentang guatemala Ini ya, sini Ini Sobat Rumah GVF, jadi si guatemala yang saya pegang Si guatemala ini kurang lebih adalah satu bulanan Kalau misalkan Sobat Rumah GVF melihat video saya sebelum-sebelumnya Saya sering panen bibit guatemala di lokasi ini Dan perlu disampaikan juga Untuk si bibit guatemala ini stoknya sangat banyak banget Kalau misalkan pengen pesan, silakan di Capri saja Terlalu diketahui juga Karena si guatemala ini Atau sering disebut rumput meksiana Atau rumput meksiko Dan kalau di sini Disebutnya rumput maladres ya Kalau di sini Nah, ini Sobat Rumah GVF Lihat Jadi si daunnya Kalau misalkan untuk usia muda Si daun dan batang ini mempunyai tekstur yang lembut sekali Ini tidak beda jauh sama odot Kalau misalkan tingkat kelebutannya Dan kalau daun, dia mempunyai daun yang sangat lebar Jadi untuk daun tidak beda jauh sama jagung Kalau misalkan untuk batang yang keras Batang yang keras ini Bisa lihat Sini yang sudah tua Oke ini Dan untuk batang Dia Tidak jauh seperti odot ya Mirip banget sama rumput odot Dan tentunya ini bukan odot super Kalau misalkan untuk batang ini Ini sebenarnya masih kecil ya Kalau misalkan untuk odot itu bisa 6 banding 1 ya Untuk besarnya Kalau misalkan odot itu ya paling kan Segede gini Segede gini Kalau odot lah kecil lah Kalau ini Sebenarnya ini kecil juga Yang besar itu ada 3 kali lipat dari ini Kalau untuk batangnya Mirip banget sama odot Nah oke nih Sobat rumah GWF Ini banget Mirip banget sama odot Dan Sobat rumah GWF Perlu diketahui juga Kalau misalkan untuk akarnya Seperti ini nih Nah ini sebenarnya akarnya tidak seberapa ya Nah ini sebenarnya Kalau misalkan lihat di sebelah sana Itu akarnya lebih banyak Dan si akar ini benar-benar menancap ke tanah Jadi ini kuat banget Makanya Kalau misalkan gue temala ini Alangkah bagusnya ya Kalau misalkan ditanam Di daerah tebing Atau pinggiran Jadi untuk mencegah Erosi Oke Sobat rumah GWF Kita bisa lihat tekst ini Ini gue temalanya Rumput super ya Buat temala ini rumput super Oke Ini Aduh 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 Ini daun yang lebih Lebar Dan lebih besar Tekstur daunnya lembut Ini sebenarnya untuk bibit ya Jadi kalau misalkan untuk daun Yang bukan untuk bibit Dia lebih lembut Lembut banget Kalau misalkan untuk bibit dia Kasar Begitu pun rumput yang lain ya Kalau untuk bibit itu Ya sama aja Jadi lebih kasar Menarik ya Si rumput gua temala ini Sebenarnya Enggak ditanam Sebelumnya Enggak ditanam Ini habis Sisa kita ngambil bibit Di Pemotongannya Di sini Jadi ini tumbuh Ini perkiraan ya Usia Seperti ini Ada Sekitar Usia Empat bulanan Kurang lebih ada ini Empat bulanan Kurang lebih Empat bulan ada Dan ini udah Siap banget untuk panen Sebenarnya udah terlalu tua Dan kalau misalkan untuk Panen ya Bisa dilihat nih Sobat rumah geweb Nah Jadi Untuk pemotongan Sobat rumah geweb Kalau misalkan untuk Pemotongan Ataupun ngarik rumput Gua temala ini Jadi Jangan Di bawah Harus lebih atas Sisakanlah Sekitar 20 cm Atau 15 cm Nah misalkan dipotong Dari sini Kenapa Kalau misalkan dari sini Dia nanti Biasanya gak tumbuh lagi Jadi kita harus Disisakan panjang Sekitar 20 Ataupun 15 cm Jadi nanti dia Akan tumbuh Di cabang Yang seperti ini Disini Nanti dia akan tumbuhnya Nah Itu untuk Cara mangkas Gua temala ya Ingat Jangan dipotong Di bawah Tapi harus dipotongnya Di atas Ini sebenarnya Paling dari Dari dua Dari dua Dari dua Batang Paling dua batang Karena Ini udah Udah lumayan Pertumbuhannya Akarnya itu Akarnya itu ini Si akarnya itu ini Ini sebenarnya Masih ke bawah Nah Ini juga Pemotongannya Ini gak tau Udah dipotong Atau belum ya Mungkin udah ini Ada ini Bekas pemotongan Jadi dipotongnya itu Di atas nih Di atas sebelah sini Jadi gak di bawah Karena nanti Yang tumbuhnya ya disini Di bekas pemotongan ini Jadi gak tumbuh Dari bawah Kalau dari bawah itu Tunas yang muncul Paling ada lima Tapi Ini Kalau misalkan Dipotong di atas Dia Bisa ada Satu dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh delapan Jadi dari satu batang Itu dia bisa muncul Delapan Atau bahkan Sampai sepuluh Tunas yang muncul ya Tapi tunasnya itu Ingat Bukan dari Tanah yang muncul Tapi dari Atas Dari batang Seperti ini Ini kan munculnya Dari atas nih Nah Oke nih Sambat rumah GWF Kalau misalkan Untuk Penanaman Nanti saya akan Videokan juga Terkait tentang Penanaman Kalau misalkan Dari usia tanam Sampai panen itu Tidak beda jauh Sama jenis rumput yang lain Kalau odot Pakcong Dan jibar Itu dari awal tanam Sampai panen Sekitar tiga bulan Kalau Guatemala itu Sekitar empat bulan Udah bisa dipanen Dan cara pemangkasannya Itu dia tadi Jadi jangan dipangkas Dari Dari bawah Dan untuk panen selanjutnya Bisa dua bulan ya Dua bulan bisa diambil Lagi oke Terima kasih Pokoknya salam sukses Untuk kita semuanya Terima kasih Terima kasih